Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera para delegasi dari Fakultas-Fakultas Dokteran dan terutama juga ini organizing committee dari HPEG. Pertama-tama mengucapkan selamat datang di Yogyakarta ini, mungkin sudah mulai penuh ya, sibuk di sana, jadi macet-macet, sudah mulai Yogyakarta ini, jadi sudah keteluaran Jakarta, tidak apa-apa. Dan pada pagi, siang hari ini kita mempunyai acara penutupan dari program BPE ya Pak? Program Pengelolaan Eksekutif Dekan-Dekan FK dengan RPSCA. Jadi seperti kita ketahui, kita sudah menghentikan dua kali dan ini tiga kalinya, semoga di dalam pertemuan kali ini kita bisa menghasilkan hal yang konkret, yang nanti bisa diusulkan untuk dikerjakan bersama-sama di antara Fakultas-Fakultas Dokteran yang terakhir C-A ini. Sekali lagi, selamat datang dan semoga bisa menikmati Yogyakarta dalam dua hari ini, dan semoga semuanya bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang, baik yang jauh ataupun yang datang dari Yogyakarta saja ya, Mbak Linda. Saya atas nama dari Prof. Tri, jadi Aiki, karena Prof. Tri kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Sebetulnya ingin sekali untuk hadir dalam acara penutupan ini. Untuk acara yang terakhir ini, saya kira kita akan membicarakan hal-hal yang cukup operasional. Dan kita juga merasakan bahwa selama 6 bulan, kita ternyata juga dalam forum ini sudah membicarakan hal-hal yang mungkin selama ini kurang dibicarakan. Karena ternyata banyak isu-isu baru yang muncul, yang menjadi challenge dari kita semuanya. Jadi kalau kita lihat, rawat datang, Buratna. Jadi kalau kita lihat challenge-nya misalnya tentang keharusan adanya dokter layanan primer, bagaimana masing-masing fakultas kedokteran ini menyikapi, terus bagaimana dengan adanya PPDS 2, belum lagi mungkin kalau yang saya lihat adalah rumah sakit sebagai lahan. Ini seperti apa? Karena ternyata di lapangan ini terjadi luar biasa. Kericuhan dan juga, wah mungkin juga sampai sabotase mungkin ya kata-kata kasarnya ya. Dari antara satu institusi dengan institusi yang lain. Jadi baru-baru ini saja kami ini mendapatkan kayak semacam tagihan dari rumah sakit gitu ya. Yang kita juga terbelalak karena mereka menggunakan perdanya sendiri. Yang mungkin tidak cukup, tidak sesuai dengan SBU kita ya. Sehingga saya kira ini perlu kita bicarakan bersama. Dan siapa lagi yang mau membicarakan hal ini kalau bukan institusi-institusi kedokteran yang ya katakanlah yang sudah berakreditasi A. Ya kita mengharapkan memang akreditasi A ini bukan hanya yang survive ya. Tapi dia sudah berpikir bukan hanya survive, tapi dia ingin mencapai suatu kualitas yang ingin kita capai bersama. Baik saya kira mudah-mudahan acara dua hari ini kita akan mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk bertukar pikiran. Dan juga mendapatkan hal-hal yang real dari acara enam bulan ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ini itu memang berusaha supaya Bapak Ibu semua itu sebagai dekan dan juga mungkin wakil dekan atau orang muda yang dianggap sebagai nanti calon pemimpin di masa mendatang ya, itu bisa mengembangkan diri. Jadi ini bukan pelatihan ya, tapi program pengembangan eksekutif. Dan di mana-mana di dunia untuk CEO yang level tinggi itu ada seperti ini, tapi di kita itu jarang. Jadi di dekan itu kalau kita lihat jarang. Nah, kita coba review sebentar apa yang sudah kita lakukan, termasuk adanya web ya. Kita menggunakan web ini juga penting supaya Bapak Ibu dekan yang sibuk itu kalau tidak sempat untuk melihat webinarnya pada jam yang ditugan, itu bisa klik-klik untuk melihatnya pada malam hari atau pada waktu weekend atau kapanpun punya waktu luang. Oke, kita coba lihat Pak, jadi pengantarnya ini ya. Jadi asal-muasanya, mengapa kami sangat apa ya, antusias untuk membantu HP, karena kami melihat bahwa lembaga itu punya life cycle, dan ini memang FKA ini menjadi satu hal yang menarik ya. Kalau kita lihat slide sebetulnya, ya, nah di situ, nah ini, setiap lembaga itu pasti punya life cycle yang seperti manusia ya. Kapan bisa jadi ada suatu masa di mana ya ini tumbuh, ada yang mengatakan ada semacam gold period ya atau age ya, masa keemasan, masa puncaknya, dan bisa turun nantinya. Nah, ini yang menarik ya, ketika bicara mengenai lembaga itu, apakah lembaga seperti manusia yang pada waktu tua pasti suatu ketika meninggal ya, atau lembaga itu bisa ada semacam apa yang disitu sebagai renewal, jadi pembaharuan-pembaharuan. Jadi, walaupun tua, tapi it's going strong, jadi seperti Harvard Medical School itu sudah usianya lebih dari 300 tahun. Kita yang tertua UI berapa lalu? UI dimulai 1850-an ya waktu itu ya, jadi tamasat sudah 100 tahun lebih, FKUGM baru berapa, 60, ya. Nah, nanti kalau ulang tahun ke-50 tahun jangan sampai bilang, apa ya, ulang tahun emas ya, itu salah betul ya, 50 tahun itu usia emas untuk perkawinan lah, ya. Tapi kalau setelah 50 tahun perkawinan, pasti salah satunya meninggal, entah suami, entah istri meninggal ya. Jadi bukan ulang tahun emas, tapi ulang tahun cemas, maksudnya ya. Jadi, mohon kalau nanti 50 tahun lembaga Anda jangan sekali-kali bikin ulang tahun emas ya, itu satu hal yang menganggap bahwa life cycle lembaga itu seperti manusia, betul tidak. Ya, Harvard bisa ratusan tahun, dan going strong, tidak tambah jelek, tapi tambah bagus. Nah, kita tidak nih, saya melihat di beberapa FK dan beberapa dalam konteks bagian-bagian, itu ada masa zaman dulu, nah ini menariknya. Dulu itu ada enam profesor di bagian kita, tapi sekarang tinggal satu, dan tidak ada penggantinya. Paham yang saya, dulu ada banyak pokok. Ini berarti apa? Bagian kita atau lembaga kita itu declining, menurun. Dan itu kadang-kadang kita tidak tahu kapan menurunnya, tapi tiba-tiba sudah sampai di titik yang cukup berat. Nah, sehingga kalau kita lihat, intinya inti pengembangan didisiplikan di sini. Jadi, dekat memang menarik ya. Terus ya, kita klik lagi. Tidak ada sekolah menjadi dekat, dan sekolah menjadi dekat itu bisa menjadi, apa ya, dari berbagai macam proses ya. Ada yang karena populer ya, karena pilihannya itu pilkada ya, tahu ya, one man, one vote gitu. Ada yang pokoknya tunjuk dan macam-macam nih. Ini yang menariknya, karena tidak ada sekolah didikan, tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kalau sekolah menjadi komandan itu ada, bisa sekuat, itu ada. Sekolah menjadi manajer itu ada, tapi sekolah didikan pernah nggak? Padahal kalau kita lihat, bebannya cukup tinggi nih. Dan juga tidak ada pelatih untuk dekat selama ini, yang saya lihat ya, dari dikit itu. Nah, ini sehingga kita mencoba untuk membuat seperti ini, dan saya bukan dekat, tapi nanti setelah pelatih ini saya yakin nanti sebagian para dekat mau menjadi pelatih. Karena modulnya itu sudah ada, dan masih banyak hal yang perlu kita kerjakan. Terus, nah tujuannya kalau kita lihat di slide, slide yang PowerPoint, eh sorry, yang web. Ya, jadi ini semua kalau kita lihat, bisa kita terus ditembak ya, kita review lagi di web, kita bisa klik pada pengantar umum ya, disitu. Jadi, bagi yang ketinggalan seperti mana ya, bagi UI ya Bu, Ujah, Bu Rusita ya. Bu UI, di kan baru ya. Ya, UII, UII, UII. Berapa bulan di kan Bu? Baru dua bulan, ya. Ya, ya mungkin bisa melihat ini Bu, dari depan, ya bisa. Nah ini, maksudnya diubatkan itu, supaya yang baru itu bisa juga melihat seperti ini, dan mengajak wakil dekannya untuk bersama-sama memahami ini. Ini bisa. Nah, jadi dari ini ada videonya, ada macam-macam tadi ya. Nah, jadi para dekan itu luarannya yang kita harapkan. Tujuan yang, tujuannya. Jadi, membahas tantangan akibat semakin terbukanya pelayanan internasional dan peratuan negara. Jadi, FKA ini, ini adalah seperti wakilnya Indonesia untuk persaingan internasional. Nah, kemudian juga kita mencoba untuk mengetes model blended learning tadi ya. Jadi, sebuah kursus yang tidak face-to-face, kalau face-to-face itu sangat terbatas dan juga yang dicakup hanya sedikit orang, mahal sekali. Nah, ini kita coba ya. Nah, luarannya yang kita harapkan itu para dekan yang tadi, yang pertama termotivasi. Jadi, bagaimana kita, oh, berarti memang untuk pengembangan itu ada semacam caranya. Jadi, tidak perlu untuk, apa ya, cari sendiri. Dan yang penting juga, ya, ini kita akan, ya nomor tiga dulu ya, terbentuk jejaring pimpinan FKA yang A ini. Ya, misalnya tidak mau ngatakan ini sebagai kelompok elite ya. Mungkin tahun depan akan bikin meeting yang kesini alahnya. Jadi, ini. Kemudian, menurut yang kedua tadi, luarannya bagaimana peranan pimpinan FKA terhadap di saat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan FKA-FKA sebagai ujung tombak tadi. Nah, ini, ini, keluarannya ini. Jadi, saya tidak tahu, nanti kita akan tes besok pagi ya. Bukan tes, ya, Pak. Kita akan tanya apakah sudah merasa perlu seperti ini kumpul-kumpul atau tidak. Sehingga nanti pada tahun 2015, walaupun tidak ada proyek HPEC lagi ya, betul ya. Betul ya, sudah tidak ada lagi proyek HPEC. Tapi, saya yakin semua FKA itu punya anggaran, punya dana untuk kumpul. Bahkan, saya juga usul kalau perlu kumpulnya tidak cuma sekali di Indonesia, tapi juga perlu pergi ke, misalnya, ke Melbourne untuk melihat bagaimana manajemen FKA di sana, misalnya, untuk RSD Banding ya. Jadi, kita harus fly high, apa, terbang tinggi untuk mencari tadi kemampuan kita. Ya, terus, ya, metodenya, tadi Banding Learning sudah kita alami. Terus, nah ini, jadi kita sudah berada pada titik terakhir pada pertemuan ketiga, tetap muka, di mana ada 1, 2, 3, dan ada web-based training, dan ada implementasi dengan pendampingan terus web-based tadi. Nanti, kita, apa yang ada di sini masih proposal ya. Jadi, mungkin nanti kita akan punya waktu setelah pertemuan ketiga ini, adalah implementasi dengan pendampingan kalau perlu, dan ada semacam apa yang kita sebut sebagai forum-forum yang mungkin kita akan plan pada akhir dari pertemuan ini. Dengan sumber dana, tentunya, dari masing-masing fakultas ya. Jadi, mumpung RKAT-nya belum disahkan. Belum loh, RKAT tahun depan sudah disahkan loh. Belum loh ya. Oh, bisa diubah, ya. Saya yakin berapa fakultas itu over-liquid. Uangnya banyak, kalau kita nggak pakai, justru dipakai fakultas lain loh. Betul nggak? Kalau kita tidak menggunakan dengan benar, itu, oh, FK nggak butuh lagi. Berarti fakultas hukum, ambil fakultas apa. Jadi, FK itu seperti, paham ya, mensupport fakultas lain. Ada yang seperti itu ya. Suasta terutamanya. Forum negeri lebih-lebih fokus ya. Tapi kalau swasta itu, saya nggak mau katakan sapi perah ya, tapi bisa jadi sapi perahnya yang memang kedokteran. Tapi kita harus bikin program-program yang menarik. Termasuk pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk belajar. Terus, ya. Nah, polanya, nah ini. Pertemuan 1 membuka cara belajar, ya. Dan web base 2 mempelajari konsep-konsep. Nah, ini yang nanti kita lihat adalah ciri-ciri dekan, ya. Jadi, hari ini, tatap mukanya, Bapak Ibu dekan juga bersama-sama dengan staffnya, ya. Jadi, ini sudah mulai berubah dibanding pertemuan di Bali yang hanya sendirian. Nah, web base 2 berubahan, ini perubahan yang sudah dilakukan pada pertemuan-teman sebelumnya. Nah, hari ini kita menyajikan rencana dan diskusi dengan peers, ya. Dengan peers kita. Kita mau kemana ini? Slide berikutnya, ya. Nah, karena gini, ketika kita bicara mengenai pengembangan yang di sini, ya. Jadi, nah ini yang menarik, ya, ketika bicara mengenai ciri-ciri leadership tadi, itu dalam konteks gambar itu, itu ada, jelas ada pribadi yang berkarakter, ya. Jadi, Bapak Ibu dekan itu semuanya adalah terpilih karena saya yakin punya pribadi yang berkarakter. Nah, tapi yang ketiga lainnya itu mungkin belum begitu maksimal. Saya memberi arah, jadi, nah ini, misi-visi fakultas itu seorang dekan harus paham betul, ya. Mau kemana menuju itu, ya, dekan yang memberikan arah tadi. Seperti FK kita itu mau mengembangkan PBDS 2, kerjasama bersama Groningen, misalnya, atau Melbourne University. Itu dekat yang memberikan semacam, ini dulu yang kita tuju, ya. Atau mungkin seperti FK yang A, yang suasana, yang baru, ya, yang mungkin mau sampai ke PBDS 1, ya, kita maju tidak hanya ke S1, dokter umum, tapi kita akan masuk ke spesialis. Ini adalah arah yang ingin tuju. Kemudian, yang menarik di sini, ini yang harus mampu menggerakkan komitmen orang lain dan memicu kemampuan organisasi. Jadi, selama berapa bulan yang lalu, kami memang sengaja untuk ada sub-sub atau pokja-pokja yang mohon disusun, ya. Nah, itu salah satu cara untuk Bapak Ibu dekan itu bisa, tadi, menggerakkan orang lain untuk membuat sesuatu, ya. Jadi, menunjuk sekelompok orang untuk mempelajari hal-hal tertentu, ya. Itu tahun 2003, 10 tahun yang lalu, ya. Nah, itu artinya apa? Dekan memberikan semacam otoritas, onang untuk mengelola perubahan tadi, ke saya dan tim, ya. Dan saya berhak untuk bikin undangan sendiri. Jadi, undangan tidak perlu wadik, tapi saya sebagai ketua projek atau apa ini, pengembangan full PPL, itu bisa mengundang, bisa membelanjakan uang, dan semuanya. Kemudian juga pernah, selama hampir 4 tahun, saya menjadi projek leader untuk pengiriman tenaga ke Aceh, tsunami, itu. Itu projek besar. Jadi, selama 4 tahun, habis sekitar 20 M, 20 M, untuk pengiriman tenaga bersama dengan Australia, didukungan Australia. Dan itu, sebagai projek leader, memang berhak untuk menggunakan dana tadi. Tapi, saya harus tanggung jawab ada Dekan, tiap sebulan sekali laporan, atau ada-ada Dekan datang, tidak diundang pun melihat ke kantor projek tadi untuk melihat apa yang terjadi. Nah, ini yang kita sebut sebagai memicu kemampuan organisasi, membangun kelompok untuk membuat perubahan, ya. Nah, tapi saya lihat di beberapa fakultas Dekan itu tidak ada model projek manajemen tadi, tidak ada pendelegasian ke projek-projek leader tadi. Nah, akibatnya apa? Dekan merasa overloaded tadi, dan kadang-kadang seperti lonely at the top tadi, ya. Kesepian di puncak, anak, tidak ada temannya tadi. Jadi, seperti sendirian, itu yang paling bahaya, betul. Jadi, kita tidak boleh menjadi eksekutif yang kesepian di puncak. Nah, ini hal yang kita lihat. Nah, ini yang terus ya, kita pokja-pokja itu sebenarnya untuk di sini. Jadi, sembilan minggu modul, modul ya, kemudian tahapan dua, kita lihat manajemen projek. Nah, ini kita sebenarnya membentuk pokja-pokja itu untuk bagaimana supaya langsung itu ketampilan Dekan itu kita asah dan di sini. Dan banyak sekali pertanyaan yang saya ajukan ya, dan jawabannya memang keadaan yang sulit, mencari orang muda itu sulit. Orang yang baik itu sudah dipakai di mana-mana. Ada L4, lu lagi, lu lagi itu ya, ini lagi, ini lagi ya. Tapi ini memang tantangannya Dekan, jadi tantangan Dekan itu harus bisa membagi pewenang, memencu kemampuan usiasi, dan memilih orang-orang tadi. Dan men-support mereka. Nah, ini yang menariknya. Kemarin Bu Uwut, Pak Dekan, laporan ya, mencoba untuk mengunakan projek ini dan membentuk 10 tim, Pak. Untuk kelompoknya WADDEC. Pasti itu ternyata ketika melihat RKAT ya, atau RKAT ya, anggaran tahunan itu, ternyata perlu ada 10, ya dari yang kecil sampai yang besar ya, 10 projek manajer ini. Jadi, kemarin kita rapat juga untuk waktu 3 bulan itu harus bikin, seperti misalnya, memproduksi video itu bisa juga di projek manajemenkan. Jadi, penting bagi orang-orang muda itu untuk mulai mengelola projek yang kecil-kecil dulu, kemudian berikutnya lama-lama dia akan menguasai yang besar, dan siapa tahu dia akan jadi Dekan di masa mendatang, atau kalau seperti saya, saya tidak jalur Dekan ya, tapi jadi di kepimpinan, yang di klinis, ataupun kepimpinan di public head, ya, yang sifatnya itu tidak struktural di fakultas. Nah, ini juga hal yang sangat penting untuk pembelajaran. Terus, nah ini, dari tantangan kedua, tarik projek leader-nya nih, ini yang cukup berat ya. Terus, ya. Nah, sehingga di sini lah, kita akan lihat, mungkin saya akan berhenti dulu di sini, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan tanya dulu bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak-Ibu semua dalam konteks pengembangan ketelan dan leadership tadi, apakah sudah merasakan apa yang kami maksud tadi ya. Karena memang cukup sulit ya, sekali lagi bahwa ini tantangannya kan Bapak-Ibu semua itu sibuk sekali, ya. Tapi perlu ada semacam validator yang disela-sela kesibukan Bapak-Ibu semua itu perlu ada tadi. Bagaimana membuat leadership Bapak-Ibu semua itu kelihatan hasilnya. Karena nanti kalau Dekan itu sudah 3 tahun atau 4 tahun sudah jadi Dekan, kok ternyata, ya misalnya nih, fisik kampus ya, tetap kumuh saja misalnya. Apa, kurikulum tidak maju-maju. Ini berarti orang sudah akan melihat ada stagnasi. Oke, ya. Saya akan berdiri dulu di sini, dari peserta yang ada di sini, kira-kira ada komentar tidak mengenai bagaimana rasanya selama 6 bulan ini, apakah sudah mulai memahami apa yang kami lakukan, ya, apa kami harapkan bahwa intinya kita menghindari keterpurukan, ya. Dengan cara mempust, mendorong leadership, kepimpinan, dan kemampuan manajerial Bapak-Ibu semua. Tapi tadi, harus dibantu oleh tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, sedangkan kalau ada komentar, kami buka. Kita masih punya waktu banyak sampai jam 3.14 sebelum mencapai break. Ya, sedangkan. Ada komentar? Ya, Tulu. Kalau boleh tanya, kalau dekan di luar negeri itu, untuk mendapatkan kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki, misalnya dekan fakultas kedokteran NUS, atau tempat-tempat lain itu, sebetulnya mereka melakukannya apa sih, Pak? Apa dia belajar sendiri, atau memang universitasnya melakukan pelatihan-pelatihan, atau bagaimana sih sebetulnya? Itu bagaimana manajemen FK di Harvard, ya. Saya kata di NUS, ya. Tapi yang menarik di Harvard itu, dukungan tenaga keberdikannya itu luar biasa. Jadi, tidak ada namanya dosen itu pegang keuangan. Jadi, paslah keuangan itu dipegang oleh CEO keuangan, yang bukan dosen, dan dia ahli sekali. Kemudian di FKFK yang maju itu juga sudah manajemen by book, jadi aturan mainnya itu jelas sekali, ya. Jadi, dekan itu tidak terlalu berat, ya. Ya, namun di sana juga ada dua tipe dosen, ya. Ada dosen yang memang cocok untuk jadi dean, ya. Tapi tidak banyak. Sebagian besar itu dosen inginnya bukan jadi dean, tapi menjadi ahli di lab masing-masing, ya. Kalau di Indonesia agak kebalikan, ya. Nah, saya sendiri termasuk, saya bilang waduh, 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 jalur saya itu jalur yang tidak ke arah dekan, jadi ke arah yang tadi. Nah, tapi semua sistemnya itu sudah terbangun, ya. Jadi enak. Nah, jadi, jadi tidak begitu berat. Nah, di Indonesia itu, apalagi ketika jaman, saya gak tau di UI, ya. Milih dekan itu masih politik, masih kayak pilkada itu. one man one vote itu ya, jadi unsur politiknya kuat sekali itu kesulitan betul, dan setiap 4 tahun itu seperti ritual politik jadi ada grup orang cuma sedikit cuma 500 dosen jumlahnya tapi udah terbagi-bagi, geng itu, geng ini warna itu, warna ini, jadi politiknya terlalu tinggi, ya sehingga kita lelah sendiri oke, nah akibatnya apa yang ini yang kita kawatirkan disini ya, dibandingkan NUS mungkin beratnya sedikit NUS ya saya yakin NUS situasinya sudah mirip dengan di Amerika atau di Australia, dimana manajun bayi booknya itu udah bagus sekali, dan juga ada tenaga kependidikan yang yang mantap, ya dan ini yang saya pribadi juga sering-sering apa ya, bukan otokritik ke teman-teman ya, tapi para dokter-dokter muda yang baru pulang atau baru aja selesai itu jangan diribatkan dalam pekerjaan administrasi ya, karena administrasi itu harusnya urusannya tenaga pendidikan yang kita latih jadi, dia betul-betul jalurnya jalur sains bukan mengelola karena, pernah ini ada satu, udah lemas 10 tahun yang lalu ya ini ada seorang tekan yang bilang pada saya, kalau saya itu juga kaget ya ini ada, apa, staff baru saya pulang dari S3 ini tiba-tiba datang kantor saya minta jabatan sebagai asisten maklil tekan karena saya sudah S3 wah, piung kan? lucu gak nih? nah ini jadi, sekolah S3 hanya untuk pengen jadi asisten wakil tekan nah itu bulatnya, jadi mungkin kita akan makanya kalau bisa suatu ketika tahun depan bisa gak kita kita, yang FKA itu bikin tour ke Melbourne untuk melihat seperti ini apa yang, apa yang terjadi di sana kita, kita bikin, mereka saya sering ke Melbourne untuk membawa rombongan ya untuk pergi, mereka untuk buka untuk, untuk dan Melbourne gak perlu mahal ya atau kalau mau lebih mahal ya ke Boston ya ke Harvard tapi mahal sekali ya gitu ya ini ada, ada jadi kita tuh banyak artnya loh apa, apa seninya tuh tidak menurut by book tapi by feeling perasaan politik ya yang membuat kita tuh lelah ya ini ini yang jadi masalah nih tapi di luar negeri lebih teratur nah selakanya kalau kalau kita kemudian tidak tahu bagaimana mengembangkan yang terjadi kita jangan-jangan udah decline yang tadi tadi seperti ada berapa kasus di ini tidak level fakultas ya tapi di bagian itu decline-nya tuh gak gak terasa karena puluhan tahun pelan-pelan gitu tau-tau jadi begitu sudah ada suatu situasi oh dulu di bagian kita tuh ada profesor banyak ya sekarang tinggal satu nah ini udah mundur jadi kita udah sampai ke turun ini 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 memang memang sulit betul nih apa untuk menjadi apa ya semacam eksekutif yang bisa memahami kita tuh maju atau mundur karena kita di A itu nah mungkin kalau di Indonesia udah dianggap terbaik kan comfort zone kita tuh udah udah mungkin nyaman betul ya ya mana cari mahasiswa gampang kita dikejar-kejar sama orang tua murid atau usah dimasukkan calon tua murid misalnya ya atau ya pokoknya itu comfort zone betul apa dekan FKA itu ya oke ada lagi silahat ada yang ya pokok silahat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkan saya mewakili konsil kelukuran Indonesia Prof Laksmi nama saya Laksmi Prof Alhamdulillah amanah terbaru untuk kakai tiga ini saya wakil ketua Prof oh ya mulai Juni kemarin seperti itu eh atas nama temen-temen sama ketua kakai kami mohon izin gak dateng ketuanya karena kebetulan sedang tugas keluar ya kemudian saya jadi ikut tertarik sekali Prof terus terang dengan hal ini memang saya latar bakang saya gigi Prof oh ya ya eh tapi utusan Kementerian Kesehatan sebetulnya ya nah kebetulan saya di konsil kelukuran ini selama tiga tahun terakhir saya selalu menjadi ditugasi menjadi delegasi Indonesia untuk perundingan ASEAN ASEAN Economic Community 2015 nanti sebentar lagi ini yang akhir bulan Desember Desember 2015 eh saya tertarik dengan eh kita kan menggunakan payunya MRA Mutual Recognition Arrangement Pengaturan jadi harus ada saling pengakuan seperti itu untuk perpindahan jasa tenaga dokter dan dokter gigi tapi tentu kaitannya salah satu eh instrumen pengukuran penapisannya adalah kualifikasi pendidikan disitu artinya berarti ada harus ada saling pengakuan sistem pendidikan kurikulum dan sebagainya termasuk sampai katanya waktu terakhir kemarin di Vietnam eh perundingan di Vietnam sampai dimulai dengan harus dimulai dari pertukaran dosen pertukaran eh student kemudian sampai ke fellowship internship dan sebagainya sebagainya gitu koas dan sebagainya sekarang oke salah satunya saya tadi datang ke UMJ ini urusan tentang summer school dan sebagainya yang langsung pegang pasen dan sebagainya gitu kan seperti itu nah saya tertarik terkait dengan posisi para pendidik ini yang sangat mulia apakah bagaimana kira-kira saya mohon maaf karena tadi saya telat ya Prof ya jadi sebetulnya berapa berapa competitiveness eh daya saing kita nih seperti apa Prof kalau untuk nanti bisa menunjang asian ekonomi komunitas sehingga kita bisa mendapatkan pengakuan untuk eh institusi pendidikan kita jadi betul-betul diakui lulusannya juga gitu karena kan mereka akan mengakui produk lulusan itu dari mulai dari kualitas dosen-dosennya dan sebagainya gitu kan seperti itu karena kalau saya lihat di websitenya di negara-negara lain itu kan mereka sudah bisa konsilnya atau badan otoritasnya mereka sudah bisa menyampaikan ini loh fakultas kedokteran yang diakui adalah ini 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 gitu kan termasuk dari Indonesia nah itu kadang-kadang Indonesia kan hanya beberapa dari 72 atau 73 fakultas kedokteran gitu nah sebetulnya kan pasti ini hasil dari mulai dari yang sekarang bapak survei ini seperti ini mungkin kami bisa dapat pencerahan terima kasih di dalam rangka ini juga rangka kaitan kita ini juga dan yang menarik memang kesimpulannya yang empiriknya ya yang yang aktif migrate apa muter apa pindah-pindah itu ternyata levelnya residen spesialis dan virus 4 BDS2 bukan doter umum doter umum cenderung masih bisa pasar dalam masing-masing itu mengendal ya nah ini ini yang menarik ya dan nanti kita akan masuk pada tadi mengapa FKA ini menjadi tadi yang sebagai semacam ujung tombaknya Indonesia ya jadi kalau FKA FKA ini gagal apa ya mengembangkan diri dalam konteks spesialisasi dan subspesialisasi ini ya kita gak akan dapat apa-apa nanti jangan-jangan spesialis itu masuk dari Filipina dari apa kesini ya atau malah justru spesialis kita itu pergi ke luar negeri tapi ini udah terjadi loh berapa sub kita itu di Singapura prakteknya ya tau ya itu dan mungkin dari apa lamaran yang masuk ke KKI kan sebagian besar kan level spesialisnya bukan doter umum loh ya nah nah maka waktu itu zaman itu buratnya ingat ya buratnya waktu itu buratnya juga sekitar disini buratnya yang jadi isu penting itu untuk FKA itu ya ini jadi UKDI itu yang membuat kita capeknya setengah mati UKDI yang ribut ya tau ya yang dengan itu ribut itu adalah ya it's a part of the problem tapi untuk FKA itu ya ibu katakan tadi itu yang betul-betul masalahnya FKA itu nah sehingga kelompok ya forum ini itu nanti dan secara alamnya kelihatan sekali apa yang ada di kasus-kasus yang di akan dibahas nanti sore dan malam itu memang ke arah PPDS ya dan juga sub spesialis karena inilah yang menjadi semacam tanda kutip ya medan tempurnya MFA tau gak ya karena bukti empilik juga yang ada di KKI nya eh sorry di Thailand di Malaysia juga yang spesialis sama sub itu dulu kita belum mencapai yang untuk internasional belum ya nah tapi tadi nanti kita akan bahas pada kasus-kasus yang yang ada itu perubahannya luar biasa seperti di seluruh negara di dunia masuk Malaysia juga itu presiden dibayar apalagi fellow yang PPDS 2 tapi saya keliling-keliling ke banyak rumah pendidikan itu selalu katakan oh tidak bisa alasannya tidak bisa bukan DPJP gak ada uangnya nah kita tuh sudah terperangkap historis dulu jadi udah nah ini nanti KKI akan masuk dalam satu kelompok yang progresif untuk merubah ini dan uangnya sudah ada loh nih dari PPJS itu ada uang dan tadi matematikanya itu tidak akan logis kalau seorang DPJP itu bisa misalnya operasi sehari sepuluh kali itu gak bisa dia harus dibantu oleh presiden dalam pembagian uang tadi di Amerika itu presiden dibayar oleh BPJS-nya Amerika nah begitu jadi saya kira ini yang jadi issue menarik ya oke ada lagi silahkan kalau ada yang komentar teman esensi pengembangan kita terima kasih terima kasih perkenalkan saya Linda dari FKUI Prof saya muridnya tiga guru saya di depannya Prof Laksono Dr. Ova Prof Teguh kami memang diberi amanah saya dan Dr. Sebuddin di FKUI baru dua bulan gitu tetapi memang ada sebuah kecenderungan ketika tadi disampaikan bahwa FK itu mungkin kalimat yang tidak enak didengar itu sebagai sapi perah begitu ya tetapi yang harus kita lihat juga bahwa ketika kita mendapat sebuah amanah dengan berbagai macam resources terutama uang gitu yang begitu banyak artinya memang pengembangan-pengembangan fakultas itu tidak cukup memang hanya dipikirkan oleh Dekan gitu kami seperti itu nah muatan-muatan seperti ini memang kita butuhkan jadi seperti best practice tadi diantara fakultas-fakultas itu memang kita butuhkan sekali untuk melihat karena ketika kita melihat diri kita sendiri dan sebagainya kadang-kadang kita belum melihat kekurangan-kekurangannya nah ketika saya mohon masukkan tanggapan ketika kita melihat satu fakultas kedokteran yang demikian tadi mungkin ladang bahasa dan sebagainya begitu sebagai unit bisnis atau unit pendidikan itu kan perlu kita buat dari awal dulu begitu karena ketika kita tidak maka kecenderungan fakultas-fakultas itu akan mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya gitu nah itu kecenderungan di Indonesia seperti itu begitu nah hal-hal yang seperti ini kan nampaknya memang perlu ada sebuah pengawalan begitu entah dari siapa saya juga tidak tahu mohon masukkan ketika kita bicara kualitas begitu kalau misalnya dari UGM yang SDM-nya begitu banyak itu enggak 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 begitu masalah tapi bagi kita yang mungkin baru terakreditasi saya belum 4 tahun ini itu juga apa namanya gelagapan juga gitu menghadapi bahwa kita memiliki tugas amanah yang cukup berat nih dengan akreditasi A gitu sehingga memang fokusnya menurut saya memang tiap institusi itu berbeda-beda gitu jadi ada yang ketika A itu memang difokuskan untuk PP-2 ketika mungkin dengan layanan primer begitu ya dan sebagainya gitu nah ini kita ingin membawanya ke arah mana gitu karena ketika kita bicara bisnis memang pengembangan-pengembangan itu kita lihat nanti inputnya begitu tapi ketika kita bicara sebuah proses pendidikan begitu ke arah kualitas kita lebih menjaga maintenance-nya begitu jadi mungkin itu mohon tanggapan dan ini yang mau apa itu jadi pertanyaan menarik karena kembali pada teori ini teori life cycle tadi seperti UI berapa tahun ya umurnya ya masih sangat muda nah itu sudah punya semacam rencana jangka panjang tidak mau bagaimana bagaimana apakah dan misalnya PP-1 mau dibikin kapan nah ini hal-hal yang kita rencana tapi tidak akan bisa datang dengan sendirinya harus ada apa yang siapa yang mengerjakan itu harus ada nah ini yang pengamatan saya selama hampir 25 tahun di dosen itu saya melihat bahwa dekan itu krusial kalau dia tidak bisa membagi tadi apa tadi yang skimpat tadi ya membagi wawonan ya mempercayai orang ya dia akan hidup dalam suatu situasi yang dia sendirian dan uang yang banyak itu kalau tidak hati-hati selalu jadi tempat korupsi atau jadi macam-macam ini yang jadi isu penting jadi kemampuan-kemampuan eh tadi untuk mencari orang menggairahkan orang lain ya itulah yang yang harus ada ini jadi eh saya belum tahu persis di UI bagaimana ya tapi secara umum saya katakan bahwa jangan sampai begini kita tidak punya visi ya sehingga uang kita yang banyak itu juga tidak begitu habis ya dari paham ya jadi nanti biar rektorat akan melihat loh ini FK ini kok tidak terlalu banyak membutuhkan uang menyerap uang jadi serahkan ke tempat lain setelah bertahun-tahun itu kekehatan loh nah tapi untuk membuat penyelapan yang benar tadi gak gampang karena kita harus punya rencana kemudian yang kedua harus punya orang ya yang mengerjakan tadi dan yang ngerjakan saya harus pakai tadi dalam sistematika kegiatan yang kita belajar ini project management jadi orang itu diberi semacam tanggung jawab tapi diberi waktu ya misalnya tadi dalam konteks Bu Linda udah ikut gak diskusi-diskusi yang lalu ikut ya ya kan paham ya dari project management itu menyatakan bahwa project selalu ada awalan dan akhiran bisa project singkat 1 bulan 2 bulan tapi juga bisa ada project yang multi years bisa 4 tahun nah ini nah ini yang menarik ya jadi bagaimana project management principle tadi bisa dilakukan oleh dilaksanakan oleh paradikan ini ini yang jadi isu penting pada saat ini dan nanti kita lihat kasus-kasusnya dan harapan kami nanti ini bisa terus Pak ya apa terus apa jadi terus ini nah ini jadi ketika tatap muka kita ini sampai ke terakhir kita sudah di ujung ini sudah di ujung nah ini planet learning ini itu yang ada di web tadi ibu ya itu oleh masing-masing dekan bisa dipakai untuk melatih itu apa orang-orang muda tadi ya bisa cari konsultan jangan cuman saya loh tapi cuman lihat seperti ini itu mudah sekali kok atau facilitator tadi ya yang penting supaya ada pergerakan tadi kok pergerakan di fakultas ketodaran kalau enggak nanti uang yang cukup banyak masuk enggak enggak berputar atau berhenti ya ini ini yang perlu kita cepati ya jadi face to face classroom live in dan semuanya itu kita kita pakai terus ya dan ini bisa membuat macam-macam touch sampai attitude driven tadi ya kita menggunakan modulnya untuk kesana merubah sikap tadi terus ya terus nah ini jadi ini bisa kita pakai misalnya suatu ketika ya kita butuh diskusi kita bisa kumpul lagi bersama itu bisa ya terus terus ini juga yang kita lihat ya seperti ini ya terus 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 nah ini ya jadi kalau kita lihat OII ikut terus ya ya ikut terus tapi berganti pelaku sekarang Bu Linda nah dengan model blade tadi itu Bu Linda sebagai orang baru bisa cepat mengikuti loh ya ya nih tapi ini kegiatan yang tiga ini terus ya kita masih ini tingkat aktifannya ya terus terus ya nah kita masih melihat bahwa ada berbagai masalah yang yang menarik ya perlu masuk jadwal yang sangat padat sehingga sehingga terjadi kesulitan untuk apa yang kita sebut sebagai ee penyohon jadwal kegiatan nah ini nah ketika kita lagi berbentuk diri-bentuk 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 diri ini karena ini materinya ada disitu ya dan Bapak Ibu semua sudah menguasai materinya bisa bicara kepada ee orang-orang muda atau wakil-wakil diri-bentuk 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 diri ini dulu yang kita kita harapkan nah ini oke terus ya nah ini lesson learn nya memang masih dapat berjalan dan peserta dapat membaca kembali di waktu luar ya yang live memang menjumpai kendala kesibukan tapi yang sibuk bisa mengikuti rekamannya ada videonya ya kemudian yang terakhir webinar dengan presentasi peserta itu menjadi lebih baik karena presentasi itu membuat aktif betul ya itu kita sudah terbaik ya dan juga bisa itu sharing pengalaman oke terus nah kedepannya nah ini nah ini ini yang kita harapkan ya jadi dengan pengalaman seperti ini nanti kasusnya kita bahas ya nah Dekan dapat menggunakan ini secara bebas dan menjadi salah satu metode untuk mentorship ke FK lain ya jadi mungkin kita juga membina apa FKA kan membina berapa FK lain tau seperti UI itu ada berapa bu ya UI itu ada 2 atau 3 ya yang dibina oleh FK UI 3 nah ini juga bisa dipakai ini untuk modul ini untuk melatih dikandikan di FK yang dibina tadi supaya mereka juga menggunakan apa prinsip leadership dan management ya oke terus nah what nextnya nanti kita lihat tahun 2015 nah ini ini kan sekarang kita tadi yang dikatakan Bu Ova ya kita sudah memahami konsep dan kita akan sudah masuk pada realnya jadi merencanakan sesuatu secara real ada project leader nya Bu Lina udah menunjuk gak? udah ada? apa? program kembali udah ada? apa? mengenai apa? DLP ya? ya nah ini 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 akan semacam kasus yang kita coba kita kelola nah sehingga tahun depan ya nah kita sudah bisa ketemu lagi dengan pengalaman ya dan di dalam konteks FK masing-masing yang yang apa? DPL tadi itu pasti ada orang-orang muda gak yang ahli DPL tadi? ya sudah sudah jadi satu apa ya jaringan sendiri ya yang bisa kumpul sama juga yang nanti PPDS 2 nanti ada sekelompok dosen di tiap-tiap FK yang memang fokusnya pada PPDS 2 dan tahun depan kumpul tidak bicara mengenai teori tapi pengalaman pengembangannya gimana? gagal atau berhasil atau setengah gagal setengah berhasil atau bagaimana? dan ini yang akan yang dulu Bu apa rapne ya yang akan membawa FK kita itu tidak terbenam dalam keributan UKDI itu yang bikin capek lelah itu ya tapi kita akan ada sekelompok orang yang break through untuk eh maju nah ini ini yang kuncinya sekarang kembali lagi pada pertanyaan apakah di FKUI itu ada gak orang-orang yang punya commitment mau mikir DPL ya mau menjadi project leader atau apa staffnya ya karena betul loh ini mencari orang itu gak gampang semua orang sibuk kalau udah praktek jangan ganggu praktek lain saya juga tadi L4 lu lagi atau laksono lagi laksono lagi ya itu sudah apa apa ya jadi kan bisa jadi orang yang muda yang baik itu kebebanan kerjaan ya tapi dengan project management akan melihatkan dia gak mungkin tambah lagi beban karena dia sudah punya tugas ini ini kalau tidak mau kita harus cari orang lain nah kalau gak ada orang lain gimana ya kalau perlu kontrak orang luar untuk melolak project kita ini berapa kira-kira maksudnya udah paham kan jadi 6 bulan ini kita mencoba untuk sesuatu yang baru ya tapi real thing nya apa hal nyatanya itu kita mulai sekarang presentasi presentasi nanti setelah break kita presentasi singkat aja tapi nanti akan di implementasikan dan tahun depan walaupun tidak ada proyek ya dan keberhasilan project itu kalau bisa melanggeng ya apa ya sustain jadi kalau tahun depan itu ada pertemuan digantikan FKA untuk membahas proposal-proposal yang sudah dikerjakan itu HPEC akan mendapat kredit dari ini apa dari pemberi proyek itu perang dunia ya tapi kalau habis HPEC selesai gak ada apa-apanya nah itu jadi ngapain aja nih HPEC siapa sih konsultannya yang ngasih Pak Alaksono oh pantes jelek saya juga malu nih kalau misalnya nanti di tahun depan gak ada apa-apa saya juga malu juga nanti capai 6 bulan capek-capek gini kalau gak ada sustenabilitasnya ya gimana masuk akal gak nih tahun depan itu nanti kelompok-kelompok yang ada disini kumpul lagi apa diskusi mengenai DPL maju bangga karena logikanya kan yang FKA tuh yang paling maju tuh karena FKB boleh tapi dibina oleh FKA ya betul gak undang-undang diri kan bilang gitu boleh FKB tuh boleh membuat DPL tapi harus dibina oleh FKA nah kalau PBD1 dan PS2 itu mutlak adalah hanya boleh FKA nah setelah lagi kita tuh kelompok elit kalau kita tuh tidur seluruh bangsa tidur itu oke ini mana pulih dah bisa jadi ada real thingnya apa hal yang nyata itu kita dari sini dan kita akan kembali flashback lagi ke ke web nanti webnya juga akan ditambah-tambah lagi walaupun kita juga ada workshop-workshop yang bisa masuk ke sini workshop management leadership kita undang toko-toko kalau Bapak Ibu semua gak sempet ya pakai webinar tadi bisa dengarkan itu itu kita akan teruskan oke ada lagi dari teman-teman yang muda yang ya sedang salah satu poinnya adalah menjaga keberlanjutan program kalau dari sisi dikti yang pasti program ini akan menjadi model untuk bidang lain Pak jadi kemarin Bu Ilah selaku Direktur Belmawa tahu program ini dan ada juga sebenarnya Pak Satrio yang punya program sejenis mau benchmark ke program ini jadi harapannya memang harus berkelanjutan karena akan menjadi model untuk bidang lain nah salah satu output dari program ini kan membentuk jejaring ya Pak jejaring pimpinan FKA untuk terus sharing best practices dan segala macam isu yang ada itu nanti bentuk realnya seperti apa ya Pak karena jejaring ini sebenarnya bentuk sustainability yang bisa digaranti ke dikti untuk menjaga keberlanjutan program nah nantinya ini bentuk jejaringnya akan seperti apa saya gak tahu ini emang ada-ada tapi begini sekali lagi kalau saya lihat pertemuan IP itu kadang-kadang terlalu confused terlalu diffused apa bingung dan diffused apa sangat besar ya nah padahal kita sebagai bangsa lagi Ibu Alaswini sudah tekankan MRA sudah 2015 sudah di apa depan mata ya ini ya FKA ini dan saya kira tidak 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 apa masalah politik saya kira lupakan nanti lah ada IP atau IP apa enggak tapi gini jangan di apa pertemuannya jangan di pada saat kongres besar yang 70 itu gak enak ya tapi bisa aja sendiri itu itu sah-sah aja kan rumah sakit juga ada rumah sakit kelas A yang kumpul ada yang kelas B kumpul itu itu gak masalah nah cuman anggaranya nah ini makanya kembali lagi pada RKAT bapak ibu semua ya tolong dilihat apakah dalam RKAT itu boleh enggak sebenarnya boleh untuk pengembangan eksekutif untuk dekannya sendiri boleh enggak boleh enggak nah ya nah sekarang bisa enggak mulai sekarang mulai dialokasikan ya dialokasikan untuk seperti ini kan enggak mahal dong kemudian juga kalau perlu kalau saya berharap betul ya mohon kalau bisa tahun depan ke luar negeri ya dialokasikan untuk untuk manajemen residen nanti bersama filo tuh nanti kalau bisa KKI juga datang ke sana bu kalau perlu kita bikin beberapa tim yang ke Asia Tenggara ada ada yang ke Australia ada yang ke mungkin kalau ada yang mau ke Amerika bisa juga ya nah dengan cara seperti ini kita tuh pasti akan tergugah untuk lari cepat bu saya tuh sedih sekali ketika melihat beberapa temen itu yang sering keluar negeri itu spesialis ya malah saya berada debat keras dengan seorang spesialis dia nggak percaya kok dibayarin aja spesial eh apa ada sedia dibayar sama filo kan mereka siswa pak bapak itu pernah ke luar negeri gak sih lu kan katanya pernah ke luar negeri bahkan beli mobil dari sebagai tenaga yang dibayar bangga sekali ah kok pulang-pulang kok nggak mempraktekan itu kok kembali ke kampung lagi pak eh kampung Indonesia nih mikir itu ya jadi pulang disana bahwa kembali pakai yang itu loh jadi ada aja yang orang yang masih itu masih istifatnya itu oh tidak bisa kalau udah ngomong tidak bisa itu begitu kenceng nah ini ibu jadi kalau kita tidak masuk pada satu apa ya situasi yang progresif itu ya ya kita kan tercepak untuk menghimpun pemikiran-pemikiran teman-teman yang di akreditasi A bersama-sama akan melakukan apa untuk memperbaiki diri internal kita dan apa yang akan kita share dengan teman-teman yang akreditasinya mungkin ee di bawah A gitu ya pak ya nah yang saya lihat kalau kita mau di api bisa bisa tetapi seperti Pak Laksono katakan kita akan agak cair gitu loh agak cair dalam arti kata kalau yang B tidak mau melakukan apa yang kita usulkan kita sebetulnya tidak bisa bikin apa-apa sama seperti sekarang ada yang rekrut mahasiswa 400 kita sindir-sindir kita bilang oh kamu tidak boleh begitu dia cueka aja dengan kepala tegak gitu loh pak bahkan yang akreditasinya dari A turun ke B berhadapan dengan kita juga gak ada malu-malunya tuh cuek aja gitu loh artinya kalau kita berkumpul tentu kita juga waktu kita men-share tenaga pemikiran maupun dana itu harus ada ininya pak harus ada kewenangannya di tangan kita untuk mengatakan A, B atau C dan menurut pendapat saya alangkah baiknya justru kalau ini teman-teman yang akreditasi A ini berada merupakan bagian dari dirjen dikti mengapa saya katakan begitu IP itu suatu sebetulnya kan suatu perkumpulan ya perkumpulan yang antara akreditasi A dan C dan E itu maksudnya D itu gak ada bedanya pak satu suara one man one foot dan boleh didengar boleh tidak didengar bahkan kalau kalau memperbincangkan sesuatu yang sangat penting si D ini suaranya keras gak malu-malu gitu loh keras dan banyak gitu ya jadi menurut pendapat saya alangkah baiknya kalau dikti justru memandang teman-teman yang sudah terakreditasi A ini sebagai aset aset dalam bagaimana mengembangkan pendidikan kedokteran kelak di kemudian hari nah kalau begitu kita pada saat kita mengeluarkan dana jelas gitu loh dananya untuk kesini untuk melakukan ini dan hasilnya akan ini bukan berarti di IP gak bagus tetapi ya itu tadi saya katakan bahwa kalau kita share dana misalnya kita mau pergi ke luar negeri pergi ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan dengan IP gitu ya teman-teman akan bilang ya oke sekali dua kali dua kali tiga kali wah dia langsung matanya melotot apa pekerjaan anda di IP gitu loh pak jadi menurut pendapat saya mestinya kita-kita ini kita gak bilang kita eksekutif kita gak bilang kita elit kita gak bilang kita hebat tetapi kita punya pengalaman kita punya pemikiran yang mestinya bisa di usulkan kepada di dikti dan bisa diambil oleh dikti untuk mengatakan dari pengalaman kita baiknya melakukannya ini loh kita nah makanya ini Bu Rantai memang kalau pertemuan-pertemuan di IP bisa aja jadi kan boleh juga yang FKI itu bisa membuat workshop sendiri di misalnya nah ini IO-nya siapa karena IO-nya itu apa pergi ke apa Melbourne misalnya atau ke Thailand ya itu IO-nya siapa kan bisa juga menunjuk satu IO bersama ya itu untuk mengerjakan misalnya kita bikin paniknya bersama jadi lapor ke IP lebih seperti laporan loh karena kalau itu difloorkan di IP bisa jadi di tola-tola atau tapi tetap menghargai IP tetap tapi punya semacam program yang IP juga akan mendapat manfaat kalau kita lancar itu ya saya kira yang disebutkan oleh Bu Ratnak dari dulu ya jadi memang maksud saya ini dengan justru dengan kesempatan forum seperti ini ini sebetulnya kita akan mendapatkan beberapa masalah yang challenge kita tuh sama dan kita tuh mungkin kalau misalnya dibicarakan di masing-masing institusi ini tuh kan tidak sekuat kalau kita berbicara bersama-sama apalagi tentang hal-hal yang sifatnya tuh baru inovatif itu kalau tidak ada siapa sih yang melakukan itu misalnya kalau cuma UITO atau UGM TO itu kan orang masih sangsi tapi kalau misalnya itu dilakukan bersama-sama apalagi dengan suatu apa diskusi yang ini yang intense seperti ini ini saya kira kita akan maju bersama-sama dan mengurangi masa diskusi yang isinya cuma wacana-wacana gitu loh misalnya masalah dokter layanan primer udah yang namanya ya unsri yang bicara kesana saya kira itu kan sesuatu hal yang yang apa namanya memperlama masalah yang harus kita kita lakukan tapi kalau misalnya kita misalnya ini kan institusi-institusi ya yang dibilang A atau yang mungkin sudah tidak berpikir hanya untuk survival aja gitu ya dan sudah berpikir tentang kualitas ini bersatu dan kita mempunyai visi yang sama saya kirakan ya kita juga bisa dong keluar dari kocek kita sendiri tanpa harus misalnya dari HPEC karena jelas tujuannya jelas contoh misalnya PPDS 2 kita semua masih kocar kacir kan semua waduh ini gimana gimana nah kalau kita berhadapan sendiri-sendiri kan juga kita sulit tapi dengan adanya ini saya kira memang tadi yang Pak Laksano bilang kita harus maintain ini jejaring atau apa ya wadah ini sehingga hal-hal yang sifatnya strategis yang belum ada aturannya karena banyak yang belum ada aturannya ini kita bisa kayak membuat robosan gitu ya ini loh prakteknya seperti ini kita sepakat untuk melakukan begini dan saya kira itu sangat mungkin sekali kalau tidak itu tadi tergerus dan dengan tadi yang akreditasi C atau itu tadi dan ditarik ke belakang jadi bukannya mengarah ke kualitas tapi ditarik ke bawah jadi itu saya kira concern kita semuanya ya terima kasih ini dan mari kita nanti kita berik sementara selain ini kita akan lihat ya pada proposal-proposal karena begitu ada proposal itu kan ini kan setiap dekan punya otoritasnya punya power untuk mengalokasikan anggaran ya saya untuk DPL dan DLP ya DLP ini itu tentunya misalnya tahun depan kita adakan semacam pertemuan nasional tentang DLP di mana sudah bisa dirancang sudah sekarang ya nanti saya jadi hostnya bisa muter loh kemudian untuk PPDS2 ini ini sangat crucial tadi dan kakaknya mungkin perlu juga men-sponsori atau supaya kita jangan sampai mutu kita itu kalah ini contoh saja saya spesialis jadi saya juga ngalami apa tau beses bagaimana model PPDS2 nya itu tidak serius jadi kayak cuman kunjungan-kunjungan kalau di luar negeri saya lihat ya Pak di Belanda ya kalau dia velos dia pergi ke rumah sakit bendikan yang tempat dia menjadi velos tadi ya dan dia dilatih betul itu dan dibayar jadi dia gak mikir gak mikir macem-macem tapi disini itu gak gak ada sampai konsep bahwa seorang velos ketika dia belajar di saya gak tau ada ada stase di RSM ya tiga bulan di RSM itu dibayar gak ya nah tapi yang disini itu belum di RSM belum nah ini harus didesain bener ini karena kalau tidak dibayar ya gimana mau apa tenang dia dia cepat pulang bikin pulang udah gak karuan-karuan nah hal seperti ini kita akan sampai detail betul untuk urusi ini dan ini hanya bisa jalan kalau FK-FK itu punya tim yang tangguh jadi ada orang-orang yang yang apa yang memang punya concern pada PPDS2 banyak-banyak tapi mereka tuh militan kesini dan mereka tahu dunia jadi buat dunia itu gak saya kesan itu oh PPDS2 cuma seperti oh ijazahnya sekarang rektor ada tangan gak itu kalau saya lihat apa nanti Pak Unpad belum datang ya mau datang ya Pak Dhani ya Pak Dhani nanti malam ya datang ya nah Pak Dhani Unpad dia sudah sampai proposal sampai ke ah bukan ke Belgia kerjasama dengan Belanda sama Belgia jadi bahkan PPDS2 kita kan juga harus kita bawa stase di wang negeri kalau perlu atau kita nah ini bulan 2 minggu yang lalu saya ke Buk ya ada rapat dengan Buk itu juga ada rucukan nasional rucukan nasional itu juga demikian jadi ada berapa rumah sakit nasional menjadi rucukan itu bisa karena akses tempat atau planet dianggap bagus ya nah tapi juga disyaratkan rumah-rumah sakit yang besar kayak juga mempunyai semacam sister hospital yang ada di luar negeri yang bagus ya nah sehingga usaha saya juga dokter bedahnya misalnya Melbourne misalnya ya atau Groningen kesini itu tidak hanya ceramah tapi juga apa operasi makanya ini dalam angkat transport teknologi sebaliknya residen kita yang mungkin residen kita yang juga dikirim ke sana untuk untuk bekerja ini ini sampai ke situ arahnya jadi kita tidak 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 gampang inilah oke saya kira ini jamnya udah jam 3 lebih ya sudah jadi begini masalahnya kita akan kita akan menyusun pokja ini kan sejak beberapa kali yang terjadi kemarin pak nah ini yang saya inginkan nah apakah ini memang kita sudah ini kan akhir dari proyek yang terakhir ini jadi apakah ini ada perubahan atau tidak nanti dari diskusi ini akan kelihatan cuma masalahnya ini memang maintainnya pak saya khawatir kalau kita itu ya anget-anget itu habis selesai terus hilang nah ini mungkin nanti sudah sesudah memang betul-betul sesudah ini dibahas itu memang ada I.O nya apapun ini dari mana misalnya UGM yang dimana ya karena kalau tidak saya khawatir ya bilang lagi pak jadi ini sedikit saya saja kalau ini memang yang akan dipilih ya sudah kita tetapkan sesuatu yang lebih jelas tentang orang-orang yang menjadi leadernya ataupun I.O nya nanti ya ditetapkan supaya tidak lepas programnya itu pak ya terima kasih komentar saya dalam konteks kasus nanti memang apa yang ada di pokja memang menarik pak masuk sini ya seperti DLP ya pokja 2 itu ini logikanya pasti berlangsung terus ya pak karena semua orang pasti nunggu kita ya kemudian pokja yang internasionalisasi lembaga ini datangnya PPTS 2 pak ini yang paling harus internasional pak karena persaingan tajam betul di residensi dan PPTS 2 tadi seperti yang Bu Laksmi dari KI juga katakan ya ini juga nanti mungkin bisa jangka panjang juga pak nah tentang residen dan ini saling terkait nih saya kira nah ini saya kira ini bukan sekali ini bukan kelompok elit tapi memang karena by law karena hukumnya itu FKA yang berhak untuk nangani ini berarti kita yang paling harusnya paling maju pak oke ya nanti sebelum besok sebelum kita tutup kita akan sampai plan of action yang bagaimana tahun 2015 ya saya kira ini yang sebagai pengantaran mungkin kita break dulu ya Pak selama nopest petrom oke terima kasih atas disini terima kasih 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 terima kasih